Setelah selesai pengocoran, kita lakukan pembilasan ya, penyiraman sebentar saja. Tujuannya yaitu agar kita mendorong pupuk yang ada di permukaan lubang tanam ya bosku ya. Dibilas ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Tani Plati ya bosku. Bagi rekan-rekan sahabat tani dan penonton dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafia, tak kurang suatu apapun ya bos. Dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Kali ini saya berada di kebun gambes ya bos. Saat ini berusia 15 hari setelah tanam ya bosku. Dan disini saya akan melakukan pemupukan pertama ya bos. Oke simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Untuk melihat apa saja pupuk yang akan kita gunakan. Dan jangan lupa yang belum subscribe, mau di subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke ya bosku, mohon maaf apabila beberapa hari ini saya tidak upload video ya bos. Karena kan saya, tangan saya itu sakit ya bos, seperti ini ya. Bengkak ini ya bosku. Ini sudah dibawa ke dokter. Katanya terkena bisa, upas katanya ya bos. Oke kita persiapan pemupukan ya bosku. Dan ini adalah pupuknya. Ini saya menggunakan ultradap 2 bukus ya bosku, 2 kilo. Dan ini kita larutkan ke dalam drum ya bosku. Yang berisi air kurang lebih 200 liter ya bos. Ultradap 2 kilo dan KNO merah ya, CPN. 2 kilo juga. Ini untuk pemupukan pertama ya bosku. Di sini pemupukan pertama saya lakukan di usia 15 hari setelah tanam ya. Bisa dilakukan di umur 12 sampai 15 hari. Dan ini NPK 16-16 ya bos. 5 kilo ya bosku. Nah, lalu nanti kita aduk sampai larut ya bos. Kita tunggu beberapa menit. Oke ya bos. Di sini untuk interval pemupukan saya lakukan 5 hari sekali ya bosku. Dan untuk setiap pemupukan, untuk takaran dosis itu kita tingkatkan ya bos. Seperti biasa ya bosku, untuk pengocoran pupuk ini kita lakukan di saat tanah itu lembab ya, basah ya. Jangan terlalu kering. Kalau kering ya disiram terlebih dahulu. Jangan terlalu basah ya. Setelah itu kita lakukan pengocoran pupuk. Setelah selesai pengocoran, kita lakukan pembilasan ya. Penyiraman sebentar saja. Tujuannya yaitu agar kita mendorong pupuk yang ada di permukaan lubang tanam ya bosku ya. Dibilas ya bosku. Oke, kita lihat ke tanaman ya bosku. Tanaman genap berusia 15 hari. Setelah tanam biji ya bos. Dan alhamdulillah tumbuh serentak ya bosku. Jadi untuk pemasangan benang, kemarin tidak saya videokan karena kan sedang sakit ya bos tangannya ya. Dan ini calon anakan sudah mulai keluar ya bos. Calon cabang. Oke ya bos, dirasa sudah cukup, sudah larut. Lalu kita masukkan ke tanki jerigen ya. Ke jerigen. Ini untuk dasaran tanah. Di bedengan ini cuma pakai kohe ayam ya bosku. Tidak pakai kohe ayam murni ya bos. Dan kapur dolumit. Tidak memakai pupuk kimia sama sekali. Jadi disini kita kocorkan di pangkal batang ya. Aman ya bos, yang penting tidak terkena daun ya bosku. Jadi kira-kira untuk satu drum air pupuk itu kita gunakan untuk seribu tanaman ya bosku. Kali ini kita melakukan pemupukan di usia 15. Berarti pemupukan kedua di tanggal 20 ya bosku. Di umur 20 maksudnya ya bos. Jadi lima hari sekali. Selamat menikmati. Terima kasih. Dan disini kita dibantu oleh mas Agus. Ada mas Dita. Ada mas Ribut. Untuk membersihkan rumput ya bos. Yang ada di pematangnya sawah ini ya. Ini rumputnya teki bosku. Harus dikorek-korek. Harus cangkul yang dalam.